Intro Bertempat di Safir City Fak Sumedang, Dinas Kesehatan Kebupaten Sumedang menggelar kegiatan publikasi data stunting. Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kebupaten Sumedang Uyu Wahyudin mengatakan, perkembangan stunting di Sumedang 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Terakhir sampai Agustus 2021, ada peningkatan 1% lebih dibandingkan 2020. Walaupun dihadapkan situasi pandemi COVID-19. Sejauh ini kata Uyu pihaknya terus berupaya mengatasi masalah stunting di Sumedang sampai 1 digit di bawah 10%. Sehingga diharapkan tidak adanya kelahiran stunting baru atau new zero stunting di Sumedang bisa tercapai. Perkembangan stunting di Sumedang Alhamdulillah 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Walaupun dikurangnya 1% dari angka yang ada yaitu hasil pengukuran bulan Agustus 2021. Menurun dibandingkan tahun 2020, besar 1% lebih, walaupun 1,05%. Walaupun kita dihadapkan pada situasi pandemi, tapi Alhamdulillah kita berusaha terus agar masalah stunting di Kabupaten Sumedang benar-benar sampai 1 digit di bawah 10%. Kita sebenarnya yang kita harapkan, yang paling penting tidak terjadi kelahiran stunting baru di Kabupaten Sumedang atau tidak. New zero stunting, ini bisa tercapai. Ini upayanya ya, yaitu pertama melalui seribu hari pertama kehidupan. Bahkan ditarik lagi sebelum HPK, yaitu pada remaja-remaja ini kita sudah intervensi tentang kesehatan reproduksi, tentang pemberian tablet tambah darah, begitu juga masuk usia perkawinan atau yang disebut dengan catin. Dan para catin ini calon pengantin juga kita berikan advokasi-advokasi, informasi-informasi agar pada masa nanti di dalam masa berkeluarga.